Hai guys, hari ini kita akan total body workout sama dumbbells. Jadi kita akan mengencangkan seluruh badan kita jadi gak hanya langsing, kurus, kayak tiang, tapi ada bentuknya dan juga strong menaikkan metabolisme, menambah investasi otot supaya kita terlihat lebih singset. Tunggu apa lagi siapa yang mau singset dan juga kuat? Let's go! Eh, olahraga yuk! Nah, sebelum kita mulai pemanasan, aku mau jelasin dulu karena format hari ini agak berbeda dari biasanya. Hari ini kita akan pakai format 30 detik, 30 detik, 30 detik, lalu di akhirnya kita akan istirahat 30 detik. Kemudian, sekuensi ini akan kita ulangi dengan gerakan yang berbeda. Jadi, gerakan A tanpa istirahat gerakan B, tanpa istirahat gerakan C, dan akan istirahat 30 detik. Kemudian, kita ulang semuanya ini dengan gerakan yang berbeda lagi, pelatih otot yang berbeda. Nah, kalau kalian masih bingung, jangan khawatir, editan hari ini akan sangat membantu kalian. Jadi, ikutin aja dengan suaraku, instruksiku, gerakan apa selanjutnya. Kemudian, jangan lupa lihat videonya supaya gak ketinggalan dan ngerti gerakan selanjutnya, itu gerakan yang bagaimana. So, daripada bingung, kita pemanasan dulu dan segera mulai. Hai guys, sebelum kita angkat dumbbells, tentu saja kita harus pemanasan ya. Kita pemanasan sendi, menaikkan heart rate, pemanasan favoritku nih. Buka dadah, squeeze your back. Lagi. Buka dadah. Biasanya yang suka pekerjaan di rumah, kerja di kantor, itu ininya gak bisa buka guys. Yuk kita buka di sini. Sambil lebarkan kaki. Kemudian side stretch, dynamic. Tengah, kiri. Tengah, kanan. Semakin lama, semakin panjang. Bagi yang selalu bingung pakai dumbbells berapa, itu tergantung kemampuan fitness kalian guys. Yang penting, ancar-ancarnya adalah ketika kalian melakukan gerakan yang aku tunjukin di sini, tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu susah bagi kalian. Kalau terlalu susah nanti cederah, kalau terlalu mudah nanti kontraksi ototnya tidak maksimal. Oke, kita jalan sebentar di sini. Ayun tangan. Angkat kaki supaya heart rate-nya kita naik. Otot kita dapat supply oksigen dari heart rate kita yang meninggi. Jangan lupa nafas. Nafasnya dari hidup biar maksimal. Sekarang, di atas. Masih jalan. Sekalian kita warm up. Twist perutnya. Sekarang, kita masih dengan gerakan jalan dan puter shoulder atau bahu. Oke, sekarang kita panasin ankle-nya. Jinjit. Jinjit gantian gini ya, kayak kita jogging. Supaya nanti squat-nya lebih bisa dalam. Di sini kita akan squat, shoulder, back, wah semuanya. Bokong juga ya. Sekarang kita puter di sini. Untuk memanasin pinggul. Angkat yuk. Sama tangan yuk. Barengan. Sedikit lagi. Heart rate-nya udah mulai naik. Bagus. Oke. Bagi kalian yang kurang merasa pemanasannya, kalian bisa pemanasan lagi. Kalau udah cukup, yuk kita mulai gerakan inti. Dengan format 30-30-30. Istirahat di terakhir 30. Yuk. Oke guys, kita udah pemanasan. Dan sekarang akan kita mulai gerakan pertama. Squat and step. 3, 2, 1. Start. Squat. Dumbbell-nya di sini. Tengah. Step. Tengah. Kita hembuskan nafas ketika di atas. Yuk bawah yuk. Bututnya tidak begini, tapi steady. Kita akan ganti gerakan tanpa istirahat. Habis gini. Dengan diamond squat. Oke, tanpa istirahat ganti. Ya. Nanti di 10 detik terakhir, akan ada gambar di kanan atau di kiri untuk menjelaskan next tanpa kita istirahat. Oke, bisa. Habis gini kita akan falses 3 kali. Oke, 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, up. Perhatikan badanku tidak begini, tapi lurus. Oke, lanjut. Wow. 30 detik istirahat. Siapkan 3 gerakan berikutnya. Romanian deadlift. Gerakan kedua. Deadlift, tapi 1 kaki di atas. Sorry, 1 kaki di depan. Lanjut, kaki satunya yang di depan. 30 detik. 30 detik semua. 3, 2, 1, let's go. Hipsnya ke depan. Belakang. Hips depan. Perhatikan hipsku. Bututku juga tekuk sedikit ketika di atas. Kalau dari depan seperti ini, jangan bungkuk. Habis gini, 1 kaki di depan tanpa istirahat ya. Oke. Aku kaki kiri dulu. Tuh, lihat. Jadi kakiku terbelah, satunya di depan, satunya di belakang. Hembuskan nafas ketika OTW ke atas. Habis gini, siap-siap ganti kaki. Kaki satunya. Kedua lututku agak tekuk ya. Tegak. Let's go. Jangan bungkuk. Aku tahu kalian pasti tergoda untuk bungkuk. Tapi kita harus tegak supaya minim cedera, kontraksinya maksimal. Istirahat 30 detik. Dan siap 3 sekuensi berikutnya. Nomor 1, shoulder press. Kemudian kita akan membuat seperti hati terbalik di gerakan kedua. Dan gerakan ketiga, tricep extension untuk lengan belakang kita. Siap tangan, shoulder press. Oke. Angkat dua-dua. Siku-siku. Angkat di atas kepala dua-dua. Tegak. Jangan bongkuk. Hembuskan nafas ketika di atas. Ayo. Jangan bungkuk. Kemudian lanjut. Lep. Kita bikin. Hati terbalik. Bersatu di atas. Bengkok di bawah. Let's go. Beneran kita pakai tangan di sini. Jangan dengan bantuan badan gitu. Enggak ya. Jadi, fokus tangan. Kalau keberatan, berarti dumbbell sekalian terlalu berat untuk kemampuan kalian sekarang. It's okay. Oke. Sekarang price of expansion. Aku cuma pakai satu. Perhatikan. Si kuku berada di satu titik. Bukan diayun begini ya. Oke. Si kuku diem. Si kuku ada di satu tempat. Kemudian kita luruskan. Siap-siap. Istilah 30 detik. Sekali terakhir. Yes. Siapkan gerakan berikutnya. Kita akan roll. Bandan condong ke depan. Dan kita akan tarik dumbbellnya dari bawah menuju ke atas. Usuk sikunya. Gerakan kedua sama tapi versi sisi satunya. Kemudian sama kita akan melakukan di gerakan ketiga dengan kedua tangan. Let's go. Ya. Satu. Perhatikan dadaku terbuka. Bukan menutup seperti ini ya. Kita buka dulu. Baru angka. Di sini kita akan investasi otot bag yang biasanya orang terutama cewek-cewek nih gak ngelakuin atau gak ngelatih. Padahal penting banget bagi kalian yang mau cewek seksi atau lagi cowok. Oke ganti dulu. Ganti. Atau lagi cowok. Ya butuh banget ya. Ingat. Olahraga cewek dan cowok sama. Tapi memang jadinya akan berbeda karena kita beda hormon guys. Terus. Exhale ketika naik. 10 detik lagi. Ini kalian boleh pegang sofa, meja, ranjang. Yang penting condong begini ya. Oke. Sekarang bawa dua-dua. Perhatikan. Dumbbells ku bentuk segitiga begini. Angkat. Upper body ku, badan atasku tidak bergerak kemana-mana. Yang naik hanya sikunya. Squeeze your back. Exhale di atas. Perutnya aktif. Jangan goyang-goyang begini. No. Let's go do it. Press 30 detik. Dan kita akan roll seperti tadi. Dan tricepnya diluruskan ke belakang. Dan kemudian belakang kedua ketiga hanya variasi dari roll tadi. Oke. Ambil kedua dumbbell. Tekuk. Lurus belakang. Ke bawah. Tekuk. Lurus ke belakang. Kembali. Down. Tembuskan nafas ketika lurus ya. Siap. Kita akan mengganti dengan seperti ini. Underhand. Sama. Masih condong ke depan. Sama sikunya masih menusuk ke atas. Jangan bungkuk. Tembus nafas ketika di atas. Oke. Sekarang yang paling susah menelukku. Hold. Kalian pasti tergoda untuk bungkuk. Jangan tegak. Shouldernya dibuka. Jangan seperti ini. Buka. Buka. Istirahat 5 detik. Dan kita akan hold lagi selama 10 detik. Oke. Hold lagi. Wow. Istirahat 30 detik. Dan kita berikutnya akan bicep curl. Melatih otot tangan. Kemudian gerakan kedua. Kita akan hold di tengah-tengah dan mengarah keluar. Di gerakan ketiga. Kita akan latih shoulder lagi supaya panas. 3, 2, 1. Start. Otot bicep curl. Dua-dua ya. Sikunya menempel di sini supaya kita fokus untuk otot bicep di sini. Ya. Jangan diayun begini. Nanti gak fokus. Sikunya istirahat di samping. dan kemudian kita akan hold and out. Wow. Sudah dipanaskan. Kita permainkan. Sekarang di hold. Depan. Out. Perhatikan siku-siku semua ya. Siku-ku. Dan dumbbells. 90 derajat. Wow. This is burning guys. Oh my God. 10 detik lagi. Nembuskan nafas ketika keluar. Wow. Sekarang shoulder press. Sama siku-siku. Yes. Di sini kita juga pakai bicep. Shoulder. Dan juga tricep karena ke atas ya. Siapa yang mau makan lebih banyak tanpa harus lebih gendut? Angkanya bentuk otot ya. Jadi kita menaikkan metabolisme dan investasi otot. Terakhir. Oke. Next move. Terakhir kita akan compound series. Utama kita diamond squat dan shoulder press. Kedua kita deadlift. Kemudian angkat ke atas. Ketiga kita akan squat posisi X. Seperti weight lifter. Diamond shoulder. Deadlift shoulder. Siap. Kakinya buka. Jari dan lutut lihat luar. Up. Pokoknya kerasa. Shouldernya kerasa. Keep on going. I'm going to do flames. Lagi. Habis gini kita akan deadlift ya. Oke. Tutup kakinya. Kita akan deadlift. And shoulder. Lagi. Deadlift. Hipsnya ke depan. tangannya ke atas. Kembali. Kembali. Deadlift. Hips depan. Tangan ke atas. Hips. Sekarang siap-siap. Kita buka sedikit. tangannya. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Kuat. Oh my God. Tangannya stay di sini. 20 detik lagi. Bagi yang gak bisa. Silahkan begini ya. Kayak gerakan pertama tadi. But I'm going to challenge myself. Here right in front of you. Dikit lagi. Shouldernya panas. Gak apa-apa. Biarin. Satu kali lagi terakhir. Ilin. You can do it. You also can do it. Oh my God. Oh my God. Ternyata bisa juga kan. Yang penting paksa dalam teknik yang betul. Jangan tekniknya salah. Masih maksa. Kalau tekniknya salah. Berarti masih keberatan bagi kalian. Dan gak apa-apa banget. Untuk istirahat. Atau post videonya. Yuk mari kita. Pendinginan. Wow. Aku masih. Heart rate-nya masih naik banget guys. Gara-gara squat terakhir tadi. Bagi kalian yang udah sampai disini. Mendengarkan aku pendinginan ini. Berarti kalian hebat. Udah sampai selesai. Wow. Kita latihan nafas dulu. Lagi ke atas. Udah buka. Oksigen masuk. Oksigen masuk. Maaf guys. Aku masih gak fokus gara-gara squat X tadi. Sekarang kita fokus. Dada buka. Oksigen masuk. Dada buka. Oksigen masuk. Yes. Sekarang lemesin dulu. Yang tadinya. Kerasa. Ini ya. Kaku. Atau kontraksi. Sekarang kita lemesin lagi. Supaya tubuh kita kembali ke state. Yang normal. Wah. Sekarang kita stretch yuk. Samping. Masih nafasnya oksigen. Otot butuh oksigen. Organ-organ kita butuh oksigen. Sekarang tengah bawah. Wow guys. Ini maknyus banget total body hari kita. Hari ini kita maknyus. Oke. Kanan. Kanan. exhale. Exhale. Inhale. Dada buka. Exhale. Perut masuk. Panjangkan dari ujung jari sampai ujung pantat. Panjangkan tadi yang kita latihan. Back sekarang memanjang. Lagi sekali terakhir. Oke guys. Bagi kalian yang merasa kurang pendinginannya. Bisa langsung aja ke YouTube El Lara Gayu yang pendinginan. Terima kasih guys. Udah ikutan olahraga hari ini. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.